selamat menikmati Dari manakah air berasal? Mengapa air menjadi kebutuhan setiap makhluk hidup? Apa pentingnya air dalam kehidupan? Air yang berasal dari sungai, danau, ataupun laut dapat kita temukan di mana-mana dan hampir seluruh permukaan bumi ini adalah air. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, surat yang ke-29, ayat 63, yang artinya Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi yang sudah mati Pasti mereka akan menjawab Allah Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti Dan Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayat 63, yang artinya Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit, sehingga bumi menjadi hijau Sungguh Allah mahalus maha mengetahui Dan Allah juga berfirman dalam surat Al-Nahl, surat yang ke-16, ayat 10, yang artinya Dialah yang telah menurunkan air dari langit untuk kamu Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan Padanya kamu mengembalakan ternakmu Air yang telah menjadi peran penting dalam kehidupan setiap makhluk ciptaan Allah Mengapa demikian? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang diucapkan setiap orang tentang air tersebut Namun, tak banyak pula orang bisa menjawab Banyak sekali para pakar dan ahli berdebat dan mencari titik terang dalam permasalahan tersebut Menurut perkiraan ilmuwan, terbentuknya air di bumi terjadi sekitar 2 miliar tahun lalu Ketika bumi mulai mengalami proses pendinginan Proses pendinginan secara bertahap telah menyelimuti bumi dengan lapisan awan yang padat Yang mengandung sebagian besar air di planet ini Untuk jangka waktu yang lama, permukaan bumi masih sangat panas Sehingga tetesan air yang jatuh akan segera kembali menjadi uap air Hal ini membuat tingkat kepadatan awan semakin tinggi Sehingga tidak ada sinar matahari yang mampu menembus sampai permukaan bumi Segera setelah bumi mendingin, hujan mulai turun Hujan ini adalah hujan yang pertama dan terjadi secara terus menerus Dari siang ke malam, hari ke bulan, bulan ke tahun, dan tahun ke abad Namun, bagaimana pandangan Islam tentang air? Berikut Al-Quran mengelompokkan air berdasarkan kejernihannya Yang pertama Al-Quran menyebut al-ma'al muqtir atau air hujan Yaitu air yang membersihkan Air hujan dipercaya mampu mengangkat segala kotoran yang terdapat pada kulit manusia Jauh lebih baik daripada air biasanya Air hujan sangat steril dari berbagai macam virus dan bakteri Sesuai dengan karakter air hujan yang sangat baik Dijelaskan bahwa sifat air hujan yang turun dari langit Mampu untuk menyucikan diri manusia Serta mampu untuk menghilangkan segala gangguan-gangguan setan Dan dapat digunakan sebagai sumber energi bagi tubuh manusia Lalu, yang kedua ada al-ma'al ujaj Yaitu air laut Yang mengandung kadar garam Air laut yang memiliki kadar garam berlebihan Dan menjadi sumber kehidupan laut Yang menjadikan halal buruan laut Serta makanan yang lezat bagi manusia Yang ketiga ada al-ma'al furad Atau air tawar Air yang biasa kita minum dari sumur Atau air laut Dalam bahasa Arab ada air yang nikmat rasanya Yaitu air yang segar untuk diminum Yang biasa dikonsumsi manusia Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ayat ke-30 surat Al-Anbiya berfirman Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup Hayat ini menyebutkan Air sebagai sumber kehidupan Dapat dipahami bahwa air sebagai tiang yang pokok bagi kehidupan Air adalah ibu bagi semua fenomena alam Betapa Allah menciptakan air untuk segala bentuk kehidupannya Jadi kesimpulannya Air adalah salah satu unsur penting yang ada di bumi yang sangat dibutuhkan Untuk kehidupan semua jenis makhluk hidup Air telah berperan penting dalam kehidupan setiap makhluk ciptaan Allah Tanpa air, kita tidak akan bisa hidup Karena air adalah sumber kehidupan Dan telah menjadi bagian terpenting dalam kehidupan Dalam Islam, air dibedakan dalam beberapa jenis Yaitu al-ma'al-mukhtir Yaitu air hujan Al-ma'al-ujaj Air laut Dan al-ma'al-furat Yaitu air tawar Dan Allah berfirman Dalam surat Ali Imran Surat yang ketiga Ayat 190 A'udzubillahiminashayqani rujim Bismillahirrohmanirrohim Inna frihol kisamawati wal-aradi wahtila filayli wan-nahari la'ayatil li'ulil al-abad Artinya Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi Dan pergantian malam dan siang Kedapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakah Sadaqallahul adzim Dan Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran Surat yang ketiga ayat 191 A'udzubillahiminashayqani rujim Bismillahirrohmanirrohim Al-lazina yizukurunan waha qiyaman wa ku'udan wa'ala junubihim Wa'ala junubihim wa'ala junubihim Wa'ala junubihim wa'ala tafakkaruna fi halki s-samawati wal-ard Artinya Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi Seraya berkata Ya Tuhan kami Tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia Maha suci engkau lindungilah kami dari azab neraka Sadaqallahul adzim Nah seperti itu penjelasan tentang air kehidupan Cukup sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh